Komisi Pemilihan Umum resmi menutup pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 40 partai politik tercatat mendaftar sebagai calon peserta pemilihan umum 2024. Dari jumlah pendaftar itu, sebanyak 24 parpol dinyatakan dokumen pendaftarannya lengkap dan kemudian didaftar. Sementara, nalsip 16 parpol lain yang dokumen persyaratannya belum tuntas akan diumumkan hari ini. Ketua KPU Hashim Asyari saat konferensi pers di gedung KPU Jakarta, Senin 15 Agustus 2022 dini hari menuturkan parpol yang mendaftar disertai dokumen persyaratan lengkap akan diterbitkan berita acara yang menyatakan dokumen lengkap dan didaftar. Pertanyaan akhir ini, kemudian sudah menyerahkan dokumen, tetapi kita ke pemeriksaan belum selesai, itu sudah nggak bisa nambah atau nggak bisa memasukkan lagi dokumen persyaratan sampai batas waktu tadi saya sampaikan, 14 Agustus 2022 jam 23.59 menit. Bagi yang ini, masih diteliti dan kemudian akan turun besok, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah parpol dinyatakan dokumennya lengkap dan dinyatakan didaftar, tapi ada juga kemungkinan dinyatakan tidak lengkap dan dinyatakan tidak didaftar. Ada pun jumlah parpol yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2024 melonjak dibanding pemilu 2019. Tingginya minat parpol mendaftar diharapkan juga diiringi tingginya partisipasi masyarakat dalam mengikuti seluruh tahapan pemilu. Terima kasih telah menonton!